Kita harus katakan luar biasa buat Suzuki Mereka bener-bener tampil just gandos Di Valencia Yang menjadi pertanyaan Ada apa dengan Yamaha aja? Kenapa mereka bisa terpuruk? Dan bagaimana dengan kans MotoGP di 2020 ini? IWB akan buat sampean semuanya Sesuai dengan permintaan Kita akan godok setelah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suzuki bisa finish di 1-2 Ini luar biasa Nah, jadi pertanyaan teman-teman semuanya Banyak banget yang kontak ke IWB ini Caya IWB, tolong dong dianalisa Kenapa sih ada apa yang terjadi dengan Yamaha? Dan kenapa bisa mereka hanya finish di urutan ke-11? Di saat kita tahu Suzuki Kemudian juga KTM tampil luar biasa Jadi kita tahu bahwa yang finish di Valencia Yang pertama John Mayer Kemudian yang kedua Alex Renz Yang ketiga Paul Espargaro Dan yang keempat adalah Nakagami Ketika kita membicarakan balap Yang pertama adalah Memang betul Power sangat penting Jadi power itu utama Nah, jadi kalau Sampian gak punya power Top speed kalah dengan lainnya pastinya ya kan Jadi power is very important But not number one Jadi yang penting Balap MotoGP adalah balancing Jadi balance ya Mana motor yang paling balance Itulah yang biasanya juara Yang kita katakan disini balance adalah Dikungan mantap Power just gondos Dan juga controllable Jadi bisa dikontrol Handlingnya bagus Dan saat ini bisa kita pastikan Suzuki JASIC RR is the number one At least sekarang ya Jadi JASIC RR adalah motor terbaik di musim ini Ini menurut IBB Kita bisa lihat dari bagaimana performa mereka Suzuki tanpa satelit tim Bayangkan aja Tanpa satelit tim Tapi mereka bisa menguasai konstruktor Dan tim Sekarang konstruktor udah dikuasa loh Dengan Valencia 1-2 Jadi konstruktor Dia sudah menggeser dari Ducati Unggul 7 poin Dari sebelumnya Ducati Yang leading Setelah Ducati menggeser Yamaha karena Yamaha kena penalti Tapi di Valencia Berkat John Mayer dan Alex Ren Juara 1-2 Akhirnya mereka menggeser Ducati Termasuk dari tim juga Jadi Suzuki X-Star Tanpa satelit sekali lagi Mereka berhasil menguasai Ditambah sekarang Classman Rider Sudah 37 poin Leading Makin menjauh dibandingkan dengan Fabio Quartaro Yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana Suzuki bisa sejauh ini Oke Cak Kalau kita membicarakan Suzuki sebenarnya tidak lepas dari Solidnya tim ini Cak Kita tahu bahwa DNA Suzuki memang Motornya kencang Dari dulu Suzuki itu Kita ngomongin Mas Pro nya aja ya Motor Mas Pro nya aja beda Ketika zaman EBB nih Zaman masih muda Tahun 90an Kalau sampai nunggang Suzuki itu Waduh rasanya itu kayak Ini adalah motor kencang gitu loh Jadi tahun 90an Kita ya kita Bagaimana sebenarnya tidak ada hubungannya Sama Motor Jeep Tapi kita ini aja Mengat apa ya Membicarakan atau Atau kita bahas Mengenai sesuatu hal yang Yang memang jamak Maksudnya yang sesuatu hal yang Ada hubungannya juga Karena ini mas production Mas production itu interpretasi dari Sebuah pabrikan yang memiliki Kemampuan untuk membuat motor kencang Ya kan Jadi pertama dulu tahun 90an Kalau sampai nunggang tau kan Dulu ada RGR Sebenarnya Kristal Ya kemudian juga Motor-motor yang Yang Suzuki punya itu Rata-rata yang memang kencang Dari Sononya Belum Satria Dari tahun 2000an ya kan Nah itu juga yang Apa ya Sebagai refleksi bahwa Motor ini memang kencang Ya jadi RGR itu kencang Dari zaman waktu masih Ibi muda itu ya Memang kencang Sebelum akhirnya Honda mengeluarkan NSR Dan juga kawasan mengeluarkan Ninja Ya di saat itu juga Suzuki sudah mulai sedikit Pelan-pelan sih Mereka sudah tidak lagi serius Di RR150 CC 2T Kembali lagi MotoGP Pertama Cak Yang menjadi kekuatan Suzuki adalah Frame Nah ini menarik nih Kok Cak Ibi bisa tau dah Ya tau lah Ibi kan pernah Sempat diundang oleh Suzuki X-Star Alhamdulillah ya Jadi Ibi diundang ke dalam Pedok mereka Ibi melihat secara langsung Bagaimana Motor mereka Bagaimana kinerja Dalam tim X-Star ini Dan mereka ramah sekali Ibi disambut Dan mengajak Ibi ke dalam Jadi Ibi melihat secara langsung Di dalam pedok tersebut Ibi waktu itu Sempat ngobrol dengan PR-nya PR-nya dari MotoGP itu Mr. Aberto Kalau gak salah Jadi waktu Ibi ngobrol Mr. Aberto Bagaimana dengan Suzuki Bagaimana dengan Suzuki Karena Suzuki kita lihat Sudah semakin meningkat Tapi waktu itu memang belum lah Juara 1 belum Jadi masih ya Top 5 ya Kadang-kadang Nyodok di Top 4 Tapi kadang-kadang Terlimpar lagi Tapi disana Kelihatan banget bahwa Ini kanser luar biasa Walaupun dia menggunakan Mesin inline Yang baru Terli baru Ibi katakan baru Karena sebelumnya Suzuki itu Mengadakan motor MotoGP Menggunakan V Jadi V ya Seperti Honda KTM Ducati Itu jadi tipe V GSVR Nah setelah itu Mereka berhenti Dan mereka menelurkan Atau ganti Development new engine Menggunakan inline 4 Jadi menurut Dait Aberto Pertama adalah Suzuki sudah memiliki Frame basis Yang sangat baik Menurut dia Suzuki Dari DNA nya Sudah memiliki Frame yang sangat baik Jadi menurut mereka Frame ini Special Makanya Kalau saya memperhatikan Conring speed Suzuki Itu di atas rata-rata Itu yang pertama Jadi menurut Aberto The weakness Atau kelemahan Yang masih mereka harus Improve adalah engine Engine belum mendapatkan Top speed yang baik Jadi Less power Dia bilang Jadi kurang powerful Itu di 2 tahunnya lalu ya Itu yang target mereka Waktu itu Waktu IBB berbicara Jadi Yang di otak-atik itu Adalah Power dulu Menurut Aberto Pada saat itu Yang kedua Menurut mereka Menurut Aberto Adalah elektronik Jadi menggunakan Magnetima Rally Yang menggunakan Single ECU ini Mereka harus Adaptasikan Ini bagaimana Mengkombinasikan Atau mengawinkan Kedua Semua unsur Elektronik Sasis Engine Semuanya dikawinkan Dan ini Tidak mudah Dan IBB salutnya adalah Suzuki ini Termasuk tim yang Santai Kalem Tapi sangat serius Dan juga Kompak Kenapa IBB Sebelah Seperti itu Tidak terlalu kaku IBB itu Kan sempat ya Pernahlah Masuk ke beberapa tim Di MotoGP Tapi Suzuki memang Tidak terlalu kaku Mungkin karena Waktu itu Posisinya Dia bukan tim terbaik Jadi biasalah Kalau tim terbaik Biasanya Banyak protokol Yang kita harus ikutin Yang gak boleh Macem-macem Yang ini sebagainya Memang Kalau kita masuk ke pedok Ke pit Ke dalam Ke pedok dalam ya Maksudnya itu Kita Tidak boleh mengambil video Ya No video Pasti Only camera But not video Dibilang gitu Ini memang Berkaitan dengan Hak siar ya Karena dorna ya Kalau kita punya video Itu gak boleh Jadi itu hak siar Di dorna Dan kita gak boleh Untuk mengambil gambar Di dalam Lokasi Race Ataupun dimanapun Itu di MotoGP Di dalamnya gak boleh Jadi itu forbidden Jadi dilarang Nah itu Itu yang menjadi IBB sangat ingat Saat itu Dan ternyata Apa yang dikatakan Alberto terbukti Tahun demi tahun Kita melihat bahwa Power daripada GSX-RR Ini semakin baik Semakin baik Dan durability engine nya Juga semakin baik Jarang meleduk Itu yang penting Kalau motor kenceng Tapi sering meledukan Juga gak baik Gak bagus lah Kita targetnya Mereka untuk juara Kan gak mungkin Tersapai Suzuki Menurut dari semua tim Saat ini Suzuki GSX-RR adalah Motor yang paling balance Motor yang paling konsisten Dan memiliki juga Pembalap yang Lumayan tenang Kita harus Acungin jempol Buat John Mir Cak Luar biasa Ini pembalap belia Masih muda Tapi dengan Adanya pressure Bagaimanapun Dia kan sekarang Leading Di kelas main Sementara rider Itu gak gampang Ini dia bisa Dengan santai Minutes Itu mengenai Apa namanya Tekanan itu Dia minus Dan dia bahkan Bilang bahwa Inilah pekerjaan saya Yes I like pressure But I think It's my job Tidak Tidak terlalu dikhawatirkan Ini gak terlalu dipusingkan Dia bilang apa Jika aku juara dunia Ini adalah Super Super Achievement Tapi jikapun Aku gak juara dunia It's already Achievement Very good Achievement Jadi bilang Ini sudah Rayanya luar biasa Jadi seandainya Aku juara dunia Ya super luar biasa Jadi even aku gak juara dunia Gak masalah Gitu Nah kembali Di Valencia Kita ngeliat Bagaimana Suzuki Sudah berhasil Melakukan pekerjaannya Karena saat ini Kelama Suzuki adalah Time attacking Bener gak Jadi makanya Kualifikasi jarang sekali John Mayer itu bisa di Barisan ke depan Jarang banget Selalu dia terlempar Sebu besar Ya kan Kalau gak 12 13 14 Namun di Valencia John Mayer menemukan sesuatu Jadi menurut Mayer Di Valencia Dia menemukan sesuatu Ada settingan yang pas Yang membuat dia Even di wet race Even di dry race Dia merasa nyaman I feel comfort Dia bilang Jadi aku merasa nyaman dengan motor Pada saat kualifikasi kemarin Akhirnya John Mayer Start dari posisi 5 Dan iw sudah pede Jadi dengan posisi 5 Artinya apa Kan suatu ke depan Sangat terbuka lebar Karena cak Start dari belakang Susah banget cak Walaupun sampai memiliki speed Memiliki kecepatan Tapi kalau di belakang Itu sampe harus nih Nyalip satu persatu Membalik itu gak gampang cak Setelah itu Si John Mayer Pelan dan pasti Dia menguntik tuh Menguntik oleh range Jadi sebenarnya Dia bilang Pada saat Di belakang elektron ini Sebenarnya dia ingin Menahan dulu Gak mau nyalip Tapi cukup sulit Untuk Menahan sesuatu Di belakang Motor yang notabene Sedikit lebih lambat Bagi pace nya dia Dia merasa bahwa Pace nya sedikit lebih kencang Makanya kemarin Elektron Langsung di overtake Dan setelah itu Tidak pernah noleh lagi Dan dia secara perfect Secara sempurna John Mayer Akhirnya melebarkan gap Hingga 1,4 detik Dan ini luar biasa Sekali lagi Dia sangat matang John Mayer Disokong oleh motor yang juga Sangat sangat sempurna Untuk saat ini Di Valencia Jadi yang penting adalah Ban cak Pemilihan kemarin itu John Mayer menggunakan Tipe medium Tipe medium ini Biberasa cukup pas Dengan suhu kemarin Karena kita lihat Franco Morbidelli Memutuskan menggunakan Ban tipe hard-hard Jadi keras Slick Slick hard Jadi ini tipe keras Gedodoran Jadi dengan finish 1-2 Di Valencia kemarin Membuat Suzuki Mencetak sejarah baru Setelah pada tahun 1982 Mereka finish 1-2 Sekarang Setelah 2 DKD Hampir Mereka mencetak lagi Di tahun 2020 ini Di Valencia Nah sekarang kita bertanya Kenapa Valentino Rossi Mogok cak Iwan Dia bilang Saya tidak bisa Nantawa Dia bilang Saya bingung kan Valentino Rossi Motore mogok Baru 5 lap Berputar Itu dia malah ketawa Dia bilang Dia tidak marah Dia ketawa Ketawanya apa ya Tidak tahu cak Berarti ini Rossi Menggondok Atau Saking Saking apa ya Ngakaknya Atau Saking prustasinya Tapi tidak tahu Tapi yang pasti Menurut Valentino Rossi Dia sebenarnya Hanya pengen Mengasah kembali Feeling berkendara dia Feeling membalap dia Makanya dia I want to enjoy My race Tapi hanya 5 lap Jadi ya Memang apes Kemarin ada masalah apa Sebenarnya Dipastikan Kemarin Valentino Rossi Mengalami problem elektronik Dan ini cak Problem elektronik Tidak pernah terjadi Di Yamaha Selama 12 tahun Bayangin aja Baru kemarin terjadi Coba semen bayangin Betapa carut marutnya Sekarang Pabrikan Garbutala Kasian juga sih sebenarnya Karena mereka memiliki 4 pembalap bagus Gak ada yang jelek Semuanya Franco Morbidelli Fabio Quartararo Valentino Rossi Maverick Vinales Ini bagus semua Tapi karena problem Dengan motor Mereka tidak bisa optimal Termasuk Fabio Quartararo Juga apes Fabio Quartararo Itu crash Gara-gara Alex Fargaro Jadi dia waktu Alex Fargaro Nikung ke kiri Ternyata crash Pas banget di Dekat sama Dekatnya Fabio Quartararo Yang di belakangnya Dan secara refleks Bagaimanapun orang Kalau setelahnya Ada yang crash Di depan sampen Beberapa meter Beberapa inci lah Mungkin setengah meter Atau satu meter Pasti sama Secara refleks Itu Narik tuas rem Dan itu terjadi Pada Fabio Quartararo Yang membuat Karena narik tuas rem Itu membuat dia crash Seharusnya kan Pada saat nikung Nikung ekstrim Kayak gitu Tidak diperbolehkan Mengrem Ban depan Ya jadi Ngremnya itu Seharusnya sebelumnya Jadi kan Kalau kita apa ya Kalau kita Risk gitu cak ya Ya kita kan IWP kan sempat lah Merasakan di atas sirkuit Itu sebisa mungkin Di tikungan itu Ketika rebah Jangan sampai Tarik tuas rem Jangan sampai Jadi kita breakingnya Sebelum kita masuk tikungan Baru setelah itu Masuk tikungan kita gantung Jadi gitu Nah kelajaran Fabio Quartararo Demikian Dan celakanya cak Ketika dia balik lagi Untuk mencari poin Device Hitnya Seat hitnya Jadi device Untuk startnya Kan tau kan Sampai bokongnya itu Motor sekarang Ada device Untuk naik turunin Bokong Biar gak gampang Willi Itu ternyata problem Jadi setelah crash itu Dia jadi kayak Kadang-kadang ngelok ke bawah Membuat motor jadi kayak Deprok ke belakang Itu yang membuat dia juga Gak bisa Membalap dengan sempurna Franco Morbidelli Kenapa dia turun Franco Morbidelli Dropping Ya jadi drop kan Dari 8 Kemarin kan finishnya ke 11 Itu problem Dengan tekanan banca Ini terjadi juga pada Fabio Quartararo sebelumnya Dan sekarang menimpa Si siapa Franco Morbidelli Menurut saya ya Panjang lebar Sampai mimiren Maturun Sampai sudah menonton video Dengan banaran Sekilas Mengenai Colotehan hari ini MotoGP Dan kita akan sambung Terlalu MotoGP lainnya Ibi akan share mengenai MotoGP Apa itu Ya nanti Ibi akan sedikit cerita Pengalaman Ibi Ketika masuk Pedok Suzuki Apa yang di dalam sana Dan apa Bagaimana sih Sistem dari motor MotoGP Bagaimana speedometernya Apa tombol-tombolnya Sekilas Ibi akan share Kesampaian Karena banyak sekali Ilmu yang akan Sampai mendapatkan Termasuk Ada mapping Dan sebagainya Termasuk juga Apa ya Ya pening-pening lah Tunggu saja ya Kita akan bahas nanti Mata-mata yang sudah menonton Di video beneran Jangan lupa Semen like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Semen solat mewaktu Yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Joss Gandos